Apakah betul Habib atau Keturan Nabi dijamin masuk surga semuanya? Rasulullah SAW berkata, saya seringkas, Ya Fatimah bintah Muhammadin, laukun ni angki min Allahi syai'ah. Wai Fatimah putrinya Muhammad, aku tidak bisa menolong dirimu sedikitpun di sisi Allah. Tidak mampu aku. Kecuali apa yang kau miliki dari keimanan. Ini darah keturunan Rasul. Kalau seandainya kau mencuri, Wai Fatimah, aku potong tanganmu. Apa maksudnya? Kalau seandainya Fatimah berbuat kesalahan tetap dihukum, apakah dihukum di dunia? Ataukah dihukum di mana? Di akhirat ini Fatimah, darah daging Rasulullah. Apalagi? Keturunan-keturunan setelahnya. Tidak ada jaminan masuk surga. Kecuali siapa yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dijamin? Abu Bakar Filjana, Umar Filjana, Uthman Filjana, Ali Filjana, dan seterusnya. Dikhabar kalau Rasul. Dan siapa yang tidak datang, nas, dalil, dari Nabi Muhammad SAW, dia sebagai penghuni surga, kita tidak mengatakan dia sebagai penghuni surga. Nah kalau seandainya dia keturunan Rasulullah, yang tidak sholat, tidak puasa, masuk surga juga. Tidak ada. Aku tidak mampu menolongmu sedikitpun di depan Allah. Kecuali apa saja amalan yang kamu lakukan. Bisa difahami di sini? Bisa difahami di sini.